Nah, jika seperti ini, kalau kita ingin posting ke sosial media, pasti akan tampak keren ya teman-teman dan beda dari yang lain. Dan untuk pilihan filternya ini juga banyak, jadi kalian tinggal pilih sesuai selera. So, bagaimana untuk caranya? Kita langsung aja untuk masuk ke dalam videonya. Oke, jadi kembali lagi di ruang sejak ID dan berdasarkan kali ini, kita akan memanfaatkan fitur dari Xiaomi yang mungkin sudah banyak kalian yang tahu, yaitu adalah edit filter cuaca pada galeri Xiaomi. Tapi sekarang kita akan langsung coba nanti praktek ya teman-teman dengan menggunakan Google Camera. Dan untuk mencobanya itu pada keadaan malam hari, karena memang tidak semua config itu bisa pakai filter seperti ini, terutama pada kondisi malam hari. Dan di sini menggunakan galeri versi 3.4 ya. Dan untuk confignya kita pakai config kemarin yang sudah pernah kita review, yaitu adalah config Rane Ultimate V1. Dan kita langsung aja untuk tes keluar dan kita bakal lihat untuk hasilnya guys. Semoga bagus ya guys ya. Oke, langsung aja kita review. Dan di sini kita menggunakan Google Camera Nikita ya teman-teman. Dan kita foto di sini, kita bakal lihat untuk hasilnya. Mumpung cuaca juga lagi mendukung ya. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Sebenarnya sih untuk hasilnya sudah lumayan ya teman-teman. Nah, biar jadi lebih keren dan kita bisa edit sesuka hati, kita bisa pakai edit filter dari galeri Xiaomi. Oke, dan kurang lebih untuk hasilnya menjadi seperti ini. Sehingga kita pakai filter galeri dari Xiaomi. Dan untuk hasil foto lainnya, aku akan sertakan di sini. Dan untuk config yang saya gunakan di sini adalah config Rane Ultimate V1. Dan kurang lebih sampel dari edit filter galeri Xiaomi, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Dan dia menurut saya cukup oke dan jadi tampak beda dari yang lain ya teman-teman. Oke, dan untuk tutorialnya kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Yang dimana aku menggunakan HP Xiaomi tentunya. Dan untuk caranya kita langsung aja masuk ke dalam galeri HP. Yaitu galeri HP bawaan Xiaomi. Kalian pilih fotonya, lalu kalian bisa klik edit yang ada di bawah itu cuy. Ya, yang di bawah ini kita klik aja. Lalu setelah itu kita pilih yang AI teman-teman. Yang ada di bagian bawah, ini kan ada dasar dan AI. Kita klik AI. Setelah itu kita klik yang ada di bagian langit. Nah, setelah itu kita tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan kita. Kalau di sini aku pilih yang di sebelah kanan guys. Jadi kita geser aja seperti ini. Ya, kita pilih yang ini teman-teman. Nah, maka jika Google Camera ditambah dengan filter, jadinya akan menjadi seperti ini. Kita bisa geser-geser di bagian tengahnya. Itu biar filternya bisa kita setting. Bagaimana agar filternya itu bisa terlihat lebih natural. Dan ini keren ya teman-teman. Jadi banyak banget untuk filter di sini. Nah, kalian pilih aja sesuai pilihan kalian. Kalian suka yang mana. Tentunya ini pakai config dari Grand Ultimate V1 pada saat malam hari. Ini bisa edit pakai filter ini. Nah, jika kalian sudah mungkin sudah selesai edit, kalian bisa klik save aja. Atau klik centang yang ada di bagian bawah. Sudah selesai gitu ruang. Jadi tinggal kalian posting ke social media. Kalau untuk pemasangan Google Camera dan config-nya, nanti aku akan sertakan untuk cara link-nya ada di kolom komentar. So, jadi ini keren ya teman-teman. Kalau kalian lihat untuk hasilnya kurang lebih jadi seperti ini cuy. Dan tentunya untuk detailnya juga tetap terjaga guys. Karena detailnya ini dari detail Google Camera. So, jadi sekian dari Ruang Sejaid. Semoga dapat bermanfaatnya buat kalian. Dan jangan lupa subscribe di Ruang Sejaid agar dapat tutorial dan review berikutnya. See you next video and bye-bye.